Informasi lainnya, Polda Metro Jaya menetapkan si kembar Rihana Rihani sebagai tersangka kasus penipuan pemesanan ponsel iPhone. Polisi membentuk tim khusus untuk menangkap pelaku. Saudara Polda Metro Jaya menaikkan kasus dugaan penipuan pembelian iPhone senilai 35 miliar rupiah yang melibatkan duo kembar Rihana dan Rihani. Pelaku Rihana dan Rihani melakukan modus penipuan dengan menawarkan iPhone berharga murah. 5 korban telah melaporkan penipuan ini, salah satu korban merugi hingga 5 miliar rupiah lebih. Selain kasus penipuan pemesanan iPhone, Rihana dan Rihani juga terlibat kasus pengelapan mobil sewaan. Kalau memang tidak ada orangnya, kita bisa langsung meningkatkan jadi tersangka dan itu bisa dipanggil, langsung ditangkap. Kan gitu. Sekarang gimana? Makanya ini ada beberapa LP, kita akan... Jadi kan banyak LP-nya ini, ada 13, kita akan tetangkan satu-satu. Bukan taksi. Kita analisis lagi, kalau di Polda itu sudah tersangka. Polda itu sudah tersangka.